assalamualaikum selamat datang di channel burung liar dan sekarang saya mau mengecek ini burung yang udah lima hari kita burungkan kita campurkan ya ternyata sudah terlihat jodohnya dan ini malah kita melihat lagi pada tarung ya jadi mereka udah jodoh dan calon satunya itu udah ditarung teman-teman kasihan banget ini kita lihat itu ya kasihan banget ditarung dan karena ini sudah jodoh itu ya sudah dilihat sudah jodoh kelihatannya udah hangut sarang yaitu sarangnya udah habis itu yang kita persiapkan dan ternyata dibawa ke atas jadi kita akan mencoba melepaskan kan burung ini karena udah bilahi jadi kita mau mencoba melepaskan ya coba dilepas dia mau kabur atau enggak soalnya biasanya kalau udah petah disini sekitar sini udah apal dengan suara-suara sekitar biasanya dia walaupun kabur dia akan balik dan ini saya lihat yang betinanya itu terbangnya kurang tinggi jadi dia kelamaan di kandang jadi dia nggak bisa terbang teman-teman terbangnya itu susah jadi kita mau nekat untuk melepaskannya atau mengeluarkan burung-burung ini kita coba kita lihat responnya ya kita udah buka pintunya ini terus kita lihat responnya ya apa teman-teman ini burung udah lima hari kita taruh sangkar-sangkar besar itu ya dan kita bikin semacam koloni kita campur dua yang betina itu dua yang jantan itu satu dan ternyata itu malah tarung jadi ya yang bersarang itu yang mana itu jadi kita tetap akan mana itu malah pada tarungnya kasihan ini kita pancing pakai ulat ya apakah dia mau keluar gitu ini kemarin jarah banget tapi setelah akak-akak lapar dia udah nggak galak lagi teman-teman jadi dia udah mau nah itu ya kita coba keluarkan ternyata masih bingung ya Coba kita pancing terus teman-teman kita pancing terus apakah dia mau kabur ini yang betinanya kemarin itu galak banget teman-teman jadi kita bisa lihat dari tampangnya itu dan dia saya lihat udah bersarang udah dua hari teman-teman jadi yang satu itu sering ditarung jadi dia yang jodoh ya itu sama itu nah itu udah ngakut sarang kaki teman-teman buat kita lihat mau dibawa kemana Oh ternyata malah ke sarang ke sarang merpati ya yang ini yang satu juga ikut terbang kita pantau terus itu ya jadi kalau burung baru dilepas itu terbangnya ngawur-ngawur seperti itu jadi dia nggak tahu arah itu tapi saya yakin itu udah kenal dengan suara-suara sekitar jadi dia walaupun bingung mau menghinggap ya mau jalan kemana tapi dia tetap berputar-putar di daerah sini malah kesana malah tarung kayaknya ini ini juga udah saya siapkan sarang di sana itu Oh itu ternyata mau masuk teman-teman itu mau masuk ya karena udah birehi udah bersarang jadi dia nggak tahu kalau sarangnya itu di sana ya di tempat yang tadi jadi dia intinya lihat kotak itu langsung masuk tadi udah masuk ke sarang merpati dan sekarang dia masuk ke tempat yang kita bikin jadi ini kita bikin sarangnya itu di luar teman-teman jadi untuk mengantisipasi burung yang keluar enggak bisa pulang atau enggak tahu arah jalan pulang jadi kita sengaja terpasang kotak di sana ini kayaknya dia udah mau betah teman-teman ya ya walaupun apa namanya tingkahnya masih kayak gitu masih bingung ya kayak dia suka banget masuk teman-teman itu malah sedang merusak bekas sarang yang kita siapkan itu malah kayak gitu ya tempatnya dibikin rusak ya itu ada lubangnya kita tambal malah dibikin rusak kita pancing lagi menggunakan ulat dia mau teman-teman ternyata saya yakin burung membuyokan ini tuh burung anakan dari peternak ini jadi dia walaupun galak tapi saya lepas itu kayak udah karena ini burung udah jodoh udah sering kawin dan dia juga sudah sering mengangkat sarang ini ini kayaknya sedang dia masih ngawur ya ini dia tadi kelihatan bawah sarang tapi setelah dibawa ke atas dijatuhkan dan ini yang petinanya itu kayak sudah jalan itu jadi dia masih tengok-tengok aja kita lihat responnya hai 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 selamat menikmati kita cek yang satunya ya jadi yang satunya ini juga kayaknya ditarung terus ini sampai bulunya habis di dimana ya numpetnya teman-teman kita jadi sini nih kita coba oke kita coba lepaskan nah itu udah keluar itu dia bulunya habis kemana dia ya lagi kemana dia itu teman-teman mana tadi ya kabur itu teman itu dia ya itu bulunya habis itu memang dari datang dari orangnya itu bulunya udah dihabisin karena karena apa alasannya itu katanya galak banget ya disini walaupun galak kita lepasin aja karena disini ada banyak burung jalak kebuka atau suaranya jadi saya pikir dia enggak kabur jauh-jauh ya walaupun dia enggak tahu jalan arah pulang tapi saya yakin dia akan muter-muter disini ini sekedar contoh buat teman-teman malah tarung ya malah tarung itu kita שלurkan lalu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati